Yang bikin kita bisa fokus terkadang adalah suasana, vibe, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bagaimana cara mereplikasi pengalaman berada di tempat yang menyenangkan secara digital? Pakai aplikasi ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Ubah handphone kamu menjadi ponsel minimalis. Satu kalimat yang gue rasa sepele, yang awalnya gue skeptis, tapi game changing. Ada sebuah aplikasi namanya Minimalist Phone. Lo bisa cari juga di browser minimalistphone.com, atau simple cari di Playstore Minimalist Phone. Sayangnya ini hanya untuk Android saja, jadi kalau iPhone tidak bisa. Aplikasi ini akan tiba-tiba mengubah handphone lo dari tampilannya yang indah, warna-warni, homescreennya penuh animasi, widget. Jadi polos aja, latar hitam, terus ada tulisan-tulisan aja untuk buka handphone, untuk buka aplikasi A, B, C, dan habit lo untuk tiba-tiba buka IG, tiba-tiba buka TikTok, YouTube saat buka handphone jadi hilang. Lo bakal kaget dengan transformasi gila-gilaan yang terjadi, dan udah banyak, termasuk tim gue sendiri yang mempraktekannya. Hingga akhirnya gue pun juga mempraktekannya. Meskipun gue nggak selalu menggunakannya setiap hari, bahkan sekarang udah jarang sekali, tapi waktu gue kecanduan handphone, waktu gue kecanduan sosmed gue pakai ini, life changes. Hidup gue berubah. Ini yang gue rasakan. Dan gue nggak mau banyak bacot di episode kali ini, gue sangat sarankan untuk lo coba aja dulu. Cari minimalis phone, buat yang pakai Android ya, kalau lo pakai iPhone sayang sekali nggak bisa, silahkan install, dan lo akan paham kenapa ini bener-bener mengubah hidup lo. Jadi kayak handphone jadul lagi, nggak ada interface, nggak ada tampilan, hanya teks-teks aja isinya, kalau misalnya kita mau buka aplikasinya, baru kita klik dulu. Dan ini akan membuat kita bisa mengontrol diri kita. Kitalah yang mengendalikan handphone kita, bukan sebaliknya. Jangan sampai handphone yang mengendalikan diri kita. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya, testimoninya juga sudah banyak, dan ini simpelnya hanya mengganti home screen dari Android kita. Default home screennya berubah menjadi unik dan minimalis. Memang didesain untuk kita beneran bisa produktif. Ada free trial, jadi silahkan bisa coba dulu, lalu kemudian silahkan bisa pilih. Ada bulanan, tahunan, bahkan ada lifetime. Silahkan coba, terutama kalau lo pernah ngerasa kecandungan sosmed, atau ngerasa konsumsi handphone lo udah terlalu banyak setiap harinya. Itu aja buat episode singkat ini, yang gue ingin lakukan adalah lo cobain, bukan cuma dengerin podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, Salam Pembelajar.